Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Semoga kalian yang mendengarkan materi pembahasan pada sesi kali ini Selalu diberikan kesehatan, kebermanfaatan ilmunya dan keselamatan dunia maupun di akhirat Pada sesi kali ini kita akan membahas materi yang melanjutkan materi di bab 3 Yaitu mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia Kita perlu definisikan mengenai pengertian partisipasi Partisipasi politik menurut Miriam Budi Arjo merupakan sebuah kegiatan seseorang atau sekelompok orang Untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik Contohnya dalam hal memilih pimpinan negara Bentuk partisipasi politik yaitu ada dua Ada partisipasi secara konvensional dan ada partisipasi secara non-konvensional Partisipasi secara konvensional meliputi pemberian suara, kegiatan kampanye, dan kontak pribadi dengan pejabat politik Atau pejabat administratif pemerintahan Sedangkan partisipasi non-konvensional yaitu pengajuan petisi, demonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, makar, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda dan manusia Serta perang gerilya atau revolusi Ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang Yang pertama ada kesadaran politik dan kepercayaan politik Yang kedua ada pendidikan politik Yang ketiga ada sosialisasi politik Kesadaran politik dan kepercayaan politik adalah suatu kesadaran atas hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai warga negara Sedangkan pendidikan politik dalam hal ini didefinisikan sebagai untuk mencaptaskan kehidupan politik rakyat Meningkatkan kesadaran politik warga negara Serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat dan hak kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara Manfaat adanya pendidikan politik yaitu adalah memperluas pemahaman, penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis Meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai peraturan hukum yang berlaku Yang ketiga meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan Yang terakhir ada sosialisasi politik Sosialisasi politik adalah upaya untuk memelihara suatu sistem politik agar tetap stabil Berjalan dengan baik dan positif sehingga sosialisasi politik merupakan alat atau media agar individu-individu memiliki kesadaran dan merasa cocok dengan sistem serta kultur atau budaya politik yang ada Ciri-ciri masyarakat politik yang pertama ada selalu ada kelompok yang memerintah maupun diperintah Memiliki sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat Memiliki lembaga-lembaga pemerintahan Memiliki tujuan-tujuan tertentu Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan Dapat menerima perbedaan pendapat Selanjutnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah Selanjutnya ada memiliki rasa tanggung jawab Sembilan ada memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Sepuluh menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara Sebelas memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap warga masyarakat Dua belas patuh terhadap hukum Tiga belas membangun budaya politik yang demokratis Empat belas menjunjung tinggi demokrasi, ham, keadilan, dan persamaan Lima belas mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap tertata dengan baik Tiga belas memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan tanah air Ini juga ada beberapa ciri-cirinya hampir sama Nah ini contoh penugasan Cukup sekian materi pada pertemuan ini Ya saya sih kayak ini Wabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan Apabila ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Salam Pancasila